Bagaimana hukumnya Ibu Hanimah berhutang pada yayasan untuk bisnis atau untuk kebutuhan lainnya Dilahir jatah tunjangan Lebih baiknya bahasul Masail ini dimulai Untuk pertanyaan Dari deskripsi masalah yang pertama Yang belum dibahas adalah Subsi Pertanyaan Subsi Untuk menghindari rasa khawatir Takut ilmu yang didapatkan putranya tidak manfaat Bolehkah Ibu Nyai Hanimah menggunakan uang tersebut untuk dijadikan modal bisnis Untuk pertanyaan ini sudah paham semua ya Sudah paham semua ya Sudah Kalau sudah paham semua kami angkat jawaban tiga dari teman-teman Satu Penyepen Pemekasan Nurul Khalil Kemudian PP Al Asahliyin 1 Bangkalan Benar ya Silahkan Benetia mikrofonnya Supaya Disedorkan ke Miftahul Ulum Penyepen Pemekasan Mikrofon Mungko Mungko Bismillahirrahmanirrahim Tentang Mentasorukkan nyai itu kepada Malnya Ning dan Gus itu Nanti kalau tidak mendapatkan izin Maka tindakan nyai tidak bisa dibenarkan Apa Maka tindakan nyai tidak bisa dibenarkan Apabila pentasorupan atau Menjadikan modal uang Ning tersebut Tidak mendapatkan izin dari Ning Berarti Dari pihak nyai Hanimah tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh secara mutlak Kalau Masih di tafsil Masih di tafsil Kalau mendapatkan izin Maka boleh Oke Silahkan PP Nurul Holil Nanti ibaratnya saya pinta satu persatu ya Silahkan Nurul Holil Untuk Menjawab Subsi Menggunakan uang tersebut Untuk dijadikan modal bisnis Mikrofonnya Supaya disodorkan Ke PP Nurul Holil Coba-coba itu pakai mic Pakai mic Biar didengar Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Jadi Untuk menjawab pertanyaan Subsi ini Kalau pertanyaannya Bagaimana hukum Menggunakan uang Uang yayasan Yang diberikan Kepada anak pengasuh Yang sudah wafat Sebagaimana deskripsi di atas Kami jawab C Itu B Oh iya Pakai Ini terlalu Bergairah ini Oh iya Kami jawab Tetap tidak boleh Walaupun Itu ada Niatan Baik Tetap tidak diboleh Kami langsung Baca ibaratnya Tidak boleh Saya dulu Tidak boleh secara mutlak Secara mutlak Secara mutlak Secara mutlak Oke Nanti 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 ibaratnya Dari Assahliin Bangkalan Ini kayaknya Tadi malam Belum berkomentar ini Silahkan Mikrofonnya Bismillahirrahmanirrahim Jadi Jadi untuk Menjawab Subce ini Kami Mengacu Ke awalnya Dari ucapan Pengurus Tadi Yang untuk Kebutuhan Ning dan Gus yang ada Di pesantren Nah dari Ucapan itu Kami mentafsil Jawaban Apabila Ucapan tadi Itu adalah Syarat Maka Uang yang Diberi itu Harus memang Untuk kebutuhan Ning dan Gus yang ada Di pesantren Dalam hati Nanti masuk Dengan Hibah yang Mokoyada Tadi Tapi kalau Ucapan Untuk kebutuhan Ning dan Gus yang ada Di pesantren Hanya Tabasut Atau Tajemul Maka Ya Bagi Bunyai Itu boleh Mentafserupan Untuk Untuk Selain itu Untuk bisnis Atau yang selainnya Iya Saya kira Dari Tiga Jawaban ini Satu Sama Ada yang Menjawab Tidak Boleh Kemudian Tidak Boleh Tidak Secara Mutlak Ada yang Menjawab Tidak Boleh Secara Mutlak Saya Minta Satu Jawaban Yang Lain Dari Tiga Jawaban Ini Yang Boleh Secara Mutlak Boleh 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 Mutlak Saya dulu PP KBMK Lanbulan Nanti Silahkan Ini kan Dalam Pertanyaannya itu Untuk menghindari Rasa khawatir Takut ilmu Yang didapatkan puteranya Tidak manfaat Bolehkah Ibu Hanima Menggunakan Uang tersebut Untuk dijadikan Modal bisnis Ini kan Sebenarnya Untuk Sub C Menurut kami Ini Sebenarnya Mengikor Terhadap Jawaban Yang Dari A Dan B Nah Makanya Menurut kami Untuk Sub C Ini Tetap Diperbolehkan Karena Rumusan Awal Dari Awal Itu kan Semuanya Diperbolehkan Namun Untuk Memperbolehkan Disini Kami itu Dalam rangka Memperbolehkannya Itu Ibu Hanima Mengambil Uang Dari Yayasan Itu dalam rangka Ini kan Mungkin Dari teman-teman Itu Maksudnya Pada Natir Karena Tidak Diperbolehkannya Jadi kami itu Diperbolehkannya Karena kami itu Memang Dari awal Dalam masalah Dalam masalah Ibu Hanima Disini Oleh kami itu Dimaksudkan Disstatuskan Koyim Sebagai mana Yang sudah dibacakan Tadi malam Itu Yang mana Koyim itu adalah Orang-orang Yang menjaga Yang menjaga Kemajuan pondok Ataupun Ke Ya Kepembangunan Ataupun Sesuatu yang berhubungan Dengan Saya Boleh mutlak Ya Ini menggunakannya Biar 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 Ini menggunakannya Untuk Dikelola Paham Dikelola Dari pihak Ibunya Sendiri Sampian Kalau memang Jawab mutlak Pake konsep apa Ya Pake konsep Ujuratul Koyim Jika itu Memang Ya Jika ini kan Ya Kalau memang Tidak sepakat Nanti saja Itironnya Sekarang Ini kan Sekarang Kota saya Ini kan Jika Itu Ya Ini kami Masukkan Kontek ini Masalah ini Terhadap Ujuratul Koyim Yang mana Sekarang Itu kan Ibu Hanima Juga Berkecipung Dalam Masalah Pembangunan Maka Ketika Juga Berkecipung Dalam Pembangunan Maka Otomatis Dia juga Berhak Untuk Mendapatkan Ujroh Yang mana Dia Ketika Mendapatkan Ujroh Itu kan Setelah Dia Ketika Ujroh Itu mau Diapakan Mau Dijadikan Mudah Bisnis Ataupun Jadikan Berhak Secara Mutlak Ada Tiga Jawaban Saya yang Menarik Dari Jawaban Yang Pertama Tunggu Sampai Mau Apa Dulu Mau Apa Dulu Mikrofon Mikrofon Begini Ini apa Kami Yang Tidak Paham Atau Memang Memang Harus Ada Pencerahan Dari Bapak Perumus Ini Pertanyaannya Soal Untuk Menghindai Jasa Khawatir Takut Ilmu Yang Didapatkan Tidak Manfaat Saya Kira Ini Ranahnya Bukan Lagi Pembahasan Di Atas Namun Ini Lebih Ke Manfaat Tidak Ilmu Dalam Artian Ini Masuk Dalam Ranah Adab Tasawuf Kira Kira Seperti Itu Nah Misalkan Di Atas Itu Dibahas Bahwa Ini Pendapat Imam Subki Yang Dengan Pendapat Yang Doif Ini Diperbolehkan Sekarang Ketika Menjawab Soal C Sekiranya Bisa Dijawab Saya Paham Sebelum Masuk Kesana Saya Paham Begini Cak Maksudnya Untuk Subsi Itu Boleh Kak Ibu Menggunakan Uang Tersebut Ada Rasa Kawatirnya Dari Awal Rasa Kawatir Ilmunya Tidak Manfaat Artinya Begini Rasa Kawatirnya Memang Dijadikan Ihtiat Oleh Ibu Ibu Hanima Bukan Masalah Ini Pertanyaannya Pertanyaannya Tetap Bisa Menggunakan Uang Nyaya Yasan Apa Tidak Bagi Nyaya Ibu Hanima Saya Angkat Dulu Dari Konsepnya PP Nurholin Yang Menjawab Tidak Boleh Secara Mutlak Ibaratnya Coba Kalau Ibaratnya Nanti Tidak Masuk Saya Angkat Yang Boleh Mutlak Nanti Ya Coba Bismillahirrahmanirrahim Kajiannya Dulu Kajiannya Dulu Mutlak Tidak Boleh Secara Mutlak Itu Bagaimana Maksudnya Kemudian Ibaratnya Silahkan Tidak Boleh Tersebut Baik Itu Ada Unsur Menghutangkan Atau Memberi Secara Jumah-jumah Dalam artian Seperti Halnya Yang Di Atas Sudah Dipaparkan Menerimanya Tersebut Itu Kami Mutlakkan Baik Itu Menggunakan Niat Apa Saja Tetap Tidak Boleh Seti itu Bismillahirrahmanirrahim Biar Sampai Konsepnya Jelas Konsep Nurholin Ini Pake Konsep Apa Moderator Yang Tampahan Begini Kami Mengatakan Tidak Boleh Karena Kami Sepakat Tadi Malam Menghukumi Bahwa Pengurusnya Itu Bukan Bunyai Ataupun Bukan Kiyai Sehingga Bunyai Itu Tidak Bisa Dikatakan Koyim Ataupun Nadir Yang Mana Nadir Nya Adalah Warisan Dari Pak Kiyai Seandai Kan Tidak Dihukumi Tadi Malam Tidak Tidak Hadir Tadi Malam Oleh Karena Itu Upah Yang Digunakan Ini Atau Uang Yang Digunakan Oleh Pengurus Untuk Bunyai Ini Tidak Diperbolehkan Walaupun Ada Niatan Untuk Mengembalikan Sehingga Jika Dia Meng Ngorong Kuhat Ya Sebenarnya Dia Pinjam Pada Yang Lain Seharusnya Kalau Mau Mengkadi Dalam Buk Buk Bikin Berarti Pancenengan Itu Bagi Bunyai Bunyai Itu Tidak Berhak Untuk Disestatuskan Koyim Ya Dan Tidak Berhak Sampian Yang Tadi Malam Sudah Hadir Semua Saya Menir Yang Buker Jadi Yang Pertama Dari Pihak Istri Bunyai Itu Sampian Tidak Dimasukkan Dalam Konsep Nadir Ya Kalau Memang Seperti Ini Memang Seperti Ini Berarti Tidak Bolehnya Bunyai Ini Pakai Dalam Konsep Apa Karena Dalam Rangka Menghutang Kesiapa Dulu Coba Sampai Jelas Konsepnya Biar Nanti Teman Teman Yang Menanggapi Enak Konsepnya Yayasan Itu Adalah Dikerola Oleh Pengurus Atau Nadir Yang Mana Nadir Itu Harus Mentaserupkan Hartanya Sesuai Maslaha Yang Kembali Kepada Yayasan Itu Sendiri Masalah Nya Itu Termasuk Bagian Dari Min Yayasan Tidak Status Menusiasan Menurut Panjenengan Terlepas Dari Tadi Malam Karena Sambian Sekarang Kalau Tidak Terlepas Mohon Maaf Tadi Malam Itu Ada Pentafsilan Coba Saya Minta Dulu Ibarat Kalau Nanti Ibarat Pake Konsep Dan Ibarat Macu Saya Angkat Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Coba Wasu'ilah An Syahsin Indah Darahimu Liyatimin Auli Masjidin Wanahwi Walyatimu Wanahwu Gairu Muqtajin Laha Vidhalika Alwakti Fa Arad Al-Qayyimu Wanahwu Ikradaha Awit Tasarrufa Fihah Birad Dibadaliha Fahal Yasuhu Lahu Dhalika Wahal Kala Bidhalika Ahadun Min Al-Ulamai Walau Min Wari Ashhab Shab'i Jawabannya Al-Jawab La Yajuzul Lilqadi Al-Iqradu Mutlaqon Likas Rati Ash'alihi Hadam Alehi As-Shaykhani Lakin Atola Sofa Al-Asnawiyyum Kasubki Firad Dihi Wa Annal Qadi Kawairihi Fi Annahu La Yajuzul Lahu Al-Iqradu Illa Lidharu Ratin Ilangkol Wa Amma Tasorrufu Fihi Linapsihi Falaya Juzul Wa Inkana Biniyati Ayyuradda Badalahu Liannahu La Yajuzul Ayyak Bidoh Min Napsihi Linapsihi Falah Al-Iqradu Yajuzul terlebih dahulu nanti teman-teman yang menanggapi ibarat dari Nurul Khalil ibarat dari Nurul Khalil itu Nurul Khalil memasukkan bahwasannya ibunya itu tidak termasuk pada koyim atau tidak termasuk pada nadir sehingga ketika mau berhutang jangan sampai memakai uang itu kalau bisa berhutang kepada yang lain disitu seakan-akan al-iqradu hula yajusu al-iqradu mutlakon paham ya di saat samian tinggal tanggapi nanti itu tidak diperbolehkan untuk berhutang kepada uang yayasan itu bahasanya mutlakon secara mutlak kami angkat rot-rotan tiga yang belum yang belum ini kasihan yang lain yang belum yang belum PP Keban Baru Pemekasan kemudian PP Maktubah kemudian PP Alhamidiyah iya Mekasa tiga silahkan Bismillahirrahmanirrahim sebenarnya disini kalau kami pribadi lebih apa lebih menawarkan terkait sukses ini sama jawabannya dengan supi artinya apa model pertanyaannya memang beda tapi kan ini tetap ibunya ini menggunakan uang yayasan tadi malam kita sudah rumuskan dari Bapak perumus yang ditaslimkan oleh Bapak Musahe itu mengatakan bahwa memang kalau ibunya ini dimasukkan pada konsep koyim nggak bisa pada konsep apalagi nadir nggak bisa tapi ada yang memperbolehkan dari pendapatnya Imam Subki yang merupakan pendapat itu da'if sehingga jalan terakhir ini memperbolehkan mengikuti Imam Subki sehingga subi itu menggunakan dengan tanpa adanya apa dengan tanpa adanya alasan karena takut khawatir itu diperbolehkan dengan menggunakan Imam Subki apalagi yang sukses yang masih ada alasan karena takut khawatir ini loh jadi perbedaan antara sub B dan sukses ini cuma dalam segi pertanyaan saja kalau intinya ini yang dipertanyakan adalah menggunakan uang yayasan yang B itu dengan tanpa ada alasan tapi sukses dengan tanpa dengan adanya alasan dan ini bagaimana jadi ini kalau kami pribadi ibarat kami nggak mau membaca kantor karena apa pertama ibarat kami sama dengan Nurul Halil yang mengatakan ini nggak masuk pada koyim dan lain semacamnya kemudian Imam Subki disini semua teman-teman sudah tahu perumus sudah tahu jadi kami ingin meluruskan moderator sekarang saya gini-gini mas saya sampai itu saya potensi sampai saya awalnya sampai diangkat itu biar iktirot ibaratnya ternyata Sampian lagi sini gini-gini Sese Sampian kalau mau mengiktiroti dari Nurul Halil mengiktiroti konsepnya dan ibaratnya layu suikra tubuh kalau memang yang diusung memang tadi malam konsepnya Suki ya memang jelas tinggal sampai bagaimana cara bola berpikirnya begini saja begini untuk makan baru sec 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 saya moderator Sampian itu yang mau iktirotkan Nurul Halil dengan pendekatan kenapa gini loh jangan jangan bulat ya coba kami enggak sepakat kalau di dalam rangkap gak sepakatnya gimana beda gak sepakat kalau disini harus dihukumi tidak boleh seramutlah ya karena perumus nanti bakalan tetap meminta ini hukumnya boleh oke enggak boleh-boleh enggak boleh-boleh ya ya sudah kalau ibarat itu jangan dibaca karena itu sudah dirumuskan tadi malam ya makanya Oh ya sep-sep barusan yang diangkat bersama saya gimana maktubah ya nanti Alhamidiyah kebagian semua Pak kebagian semua mikrofonnya coba Sampian iktiroti itu bismillahirrahmanirrahim ya itiranya begini sanggahnya soalnya soal yang nomor tiga berkaitan dengan yang keputusan yang tadi malam disini mengatakan jawaban yang bertolak belakang dengan jawaban yang tadi malam soalnya itu kan ada beberapa pendapat memang disini ada banyak pendapat yang dibacakan disana juga ada beberapa pendapat cuma yang musonifnya mengatakan yang tidak boleh kan gitu kan ada yang wa'atollal kalamafiratihi ada ulama yang memperpanjang pembahasan dalam membantah jawaban yang seperti tadi memang ada tadi kan cuma tidak diampilkan di di layak itu sampai jadi berada apa enggak punya ibaratnya itu punya yang sama yang sama punya ya silahkan baca saya kritik ibaratnya coba namanya juga pendapat kan Oh iya iya mas sampai berhadapan dengan moderator jangan kesana yang sama punya misalkan fayda kanal wali yutajiran watarian wassohiba amwalin wassohiba yukorin wahu ma'amunun Aydan wadawaratu wabimali sobi wal majnun minbabil birri lahumali anna hulaya buluhu asla langsung saja Mas yang yang masuk dan yang mau dikterotkan ke Nurul Holi itu mana jangan gampang saja itirotnya kan gini tadi malam ada beberapa pendapat dari ulama itu kan ada yang bilang boleh ada yang bilang tidak boleh tadi malam diputuskan ambil yang boleh saja disini sekarang mau memutuskan ambil yang tidak boleh tadi malam kemana ini kan begitu ya 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 juga di ibarat sini juga dikatakan bahwa ada yang atau lal kalam firatihi dalam pendapat yang ulama ini setuju gitu kan kenapa ibaratkan ini ijma misalkan konsensus sudah jadi bahwa keputusannya A ya kan ulama dua pendapat ada yang ada yang B konsensus konsensusnya jadi bahwa A kemudian ada orang baru lahir gitu kan ada orang baru lahir saya milih yang B tadi malam kamu kemana Sampun Sampun Mas ya Sampun ya ternyata dari maktubah itu sama itirotnya dengan pekan baru saya minta yang terakhir dari Alhamidia Alhamidi coba bagaimana Sampun meniti roti ibarat itu Hai ya Bismillahirrahmanirrahim ya karena saya dermawan saya ingin memenuhi permintaan moderator eh permintaan moderator disini eh ingin mencari kelemahan dari ibarat Nurul Halil ya gini eh ibarat dari Nurul Halil itu bahasanya eh Alkoyim wanawu ikro duha nah ikro doha ya ya Nah sekarang ya sekarang eh anggap saja ibunya disini adalah koyim dulu nah sekarang ibu eh ibunya disini ingin berhutang bukan menghutangkan ibarat dari Nurul Halil itu menghutangkan gitu loh ikro bukan iktirot ya ya makanya dari eh di permasalahan kita sekarang ibunya disini adalah koyim dan ingin berhutang iktirot terhadap madrasahnya gitu loh bukan menghutangkan uang madrasah gitu loh jadi status si koyim atau ibunya disini eh di dalam deskripsinya bukan ingin menghutangkan uang madrasah tapi ingin berhutang terhadap uang madrasah gitu loh tadi malam udah dijawab sama seperti dari depan dan di selatan tadi eh status khusus dari uang diperbolehkannya ibunya disini adalah ujrotul misli gitu ah bukan ujrotul misli ujrotul koyim ya yang mana penjelasannya udah lebar panjang panjang lebar tadi malam udah nah tapi yang sekarang yang bisa dikatakan tidak diperbolehkan itu kecuali eh uang tersebut emang dihususkan terhadap Gus dan Ning kan tetapi sama ibunya disini eh dibuat eh apa dibuat modal lah maka itu yang tidak diperbolehkan karena eh ada korena untuk diberikan langsung terhadap Gus dan Ning akan tetapi cuman melewati ibunya tersebut ah kalau si eh yang dibuat modal disini adalah uang yang dikasih seterah hadap ibu Nyai itu kan dibedakan tadi malam antara dikasih uang ibu Nyai dengan eh anaknya si punya gitu Gus dan Ning nah sekarang cuman permasalahannya antara si eh kobit dengan mukbit ya kata si kobit disini ingin menghutang ah ya kata si mukbit disini ingin menghutangkan kata si kobit eh kata si mukbit disini ingin memberikan kata si kobit ingin eh berhutang siapa yang dimenangkan gini sec 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 dulu sec sec yang lain sec sama bukan moderator saya moderator panjenengan tanggapi kalau memang dari status dari Nurul Khalil kan diperangkatnya dari konsep bahwasannya punya itu tidak dimasukkan pada konsep al-koyimi dan nadir paham ya sehingga beliau menegaskan bahwa sengah permasalahan ini memang tidak diperbolehkan secara mutlak makanya bahasa itu laya jisuh ikro tubuh mutlakon kan gitu kan ya emang kak ccc kalau memang panjenengan itu memasukkan ini dalam ranah kakoyim nanti-nanti itu kan sudah tadi tadi malam sudah dibahas saya minta nanti ibaratnya panjenengan kemudian yang memperbolehkan dalam hutang modelnya seperti ini silahkan tampilkan ibaratnya paham ya alimiti paham ya ya gini bentar dulu kalau dibahas ini dibedakan lagi ini ibunya disini sekat kata di malam di statuskan koyim sekarang tidak di tatuan koyim kan makin jauh gitu loh nggak mengikut terhadap yang musaworo tadi malam gitu tetep ini si punya disini tetap di statuskan koyim dengan rumusan yang sudah difatihai tadi malam gitu loh ya Oh ya 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 ccc Alhamidhi saya minta tanggapan saya minta tanggapan satu kali lagi yang mana yang mana ini Tor Sampang belum Tor Pemekasan sudah Kerangdurin belum nah ya ya belum Bismillahirrohmanirrohim ini dari kami ya ini untuk meluruskan saja karena ini begini Tol jangan ini tetap di asillah yang pertama di soal yang pertama karena ini menurut kami karena jawaban yang tadi malam sudah diperbolehkan untuk yang subi ini kami sepakat dengan yang saudara kami yang sama duria family dengan kebun baru ini sepakat Tor kenapa karena oleh Mos Sohe atau Bapak Purumos tadi malam ini sudah diperbolehkan subinya lah ini cuma beda-beda subsoal saja sama-sama menggunakan uang pondok saja ini kan sama-sama menggunakan uang pondok yang digunakan untuk menapa ditasurufkan kan untuk dibuat modal kan seperti itu ya ini biar tidak lama-lama kasihan yang asilah yang nomor dua ini cukup cocok dengan masa-masa seperti kami mencari pasakan hidup biar cepat selesai ini oke 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 ya siap-siap oke oke sudah 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 diberikan ke Mos Sohe ini tetap jawabannya ya dari Bapak Purumos nanti tetap boleh ini ya 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 karena ini bermasalah dengan Kiai lah masa tidak diperbolehkan iya 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 sudah 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 akhir-akhirnya tetap boleh ini iya iya sudah 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 kalau nanti sampian dikasih kesempatan kemudian bahasanya dan urayan katanya tidak terkonsep dan tidak masuk akal mohon maaf saya langsung cut ya saya langsung langsung ke Purumos ya 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 untuk sub C ini sebelum biar gak mulor waktunya maka langsung saya serahkan kepada Bapak Purumos kesepakatannya untuk sub C itu gimana ini berawal dari sub B sama nanti ke bawahnya ini saya yakin boleh ini Insya Allah boleh karena Kiai ini kalau tetangga kalau sampian ngomong terus nanti sampian gak dikasih kesempatan loh dari dari teman-teman bahasa ya dari teman-teman itu terkait sub C saya memang mencari ibarat yang tidak memperbolehkan sama sekali secara mutla karena saya yakin sampian mestinya menjawab yang boleh hanya saya sepakat sampai mau diangkat yang tidak boleh kemudian dari teman-teman itu ditanggapi dari ibarat sub B karena B tadi malam itu bahasan B itu kayaknya ditafsir menurut absuki itu diperbolehkan dan menurut sebagian ulama juga tidak diperbolehkan bahkan dari kaul daibnya asuki itu yang memperbolehkan sehingga ketika membahasupsi itu mengurucut ke bawahnya ini harus ada kejelasan dulu dari Bapak Purumos terima kasih Alhamdulillah pagi-pagi sudah ceria semua lagi untuk Ano karena berumus asli dari beliau oke Ma'ruf Amin dari oke Ma'ruf Khosrin maaf beliau salah satu pengurus Jawa Timur untuk untuk mengulang dari kajian sekaligus rumusan si pertama untuk se-a itu apakah status uang yayasan tersebut rumusan jawaban termasuk milkun lil madrasah atau milkun lil maukuf aleh dimana alokasi dananya harus mempertimbangkan pertama ada kosdul mukti atau tidak jika kosdul muktinya untuk pembangunan fisik maka harus dialokasikan ke fisik jika kosdul muktinya ke masoleh ia harus ke masoleh jika mutrak ini dikembalikan pada kebijakan pengurus yayasan kemudian dari B apakah putra kiai yang masih ada di pondok boleh menerima uang yayasan maka kerangka berpikir menjawab rumusannya kalau kita berbicara kiai mungkin berhak untuk mendapatkan uang yayasan karena kiai bisa kita statuskan sebagai nadir bisa kita statuskan sebagai koyim dimana nadir dan koyim itu dalam kajian bikih termasuk bagian dari imarok itu sendiri artinya memang mendapat prioritas utama permasalahannya kalau putra kiai bagaimana maka solusi yang kita ambil kajian tadi malam mengikuti pendapat asuki yang istibat dari murtasikoh dari persoalan murtasikoh dimana asuki itu malun maksus yang berupa maukuf aleh itu boleh ada tunjangan untuk seorang kiai yaitu keluarga zaujah dan aulatnya sehingga status istri dan putra putri kiai itu bisa mendapatkan uang yayasan diatas namakan uang tunjangan kajian dari asuki dan untuk ulama lain memang tidak boleh sulit akhirnya kita mengikuti pendapat asuki karena memang faktanya semua urusan kebutuhan keluarga kiai itu memang kadang diambilkan dari uang yayasan sehingga ini harus boleh maka untung ada solusi dari imam asuki yang memperbolehkan dan tunjangan dari malun maksus sekalipun dapat kritikan banyak dari para ulama sementing sudah berpendapat kemudian dari C untuk C ini mungkin pemahaman ibu nyai karena memang agak tengateh dan tidak tahu hukumah sehingga ketika ibu nyai menerima uang dari yayasan mungkin beliau kurang paham boleh dan tidaknya dan karena kehati-hatian beliau akhirnya uang itu tidak langsung diberikan kepada putra putrinya tapi dibuat modal dengan harapan nanti uangnya dikembalikan lagi mungkin jadi mak lea bisnis tidak minta dari uang yayasan mungkin pemahamannya demikian maka sebagaimana pemahaman teman-teman kekhawatiran ibu nyai ini sebenarnya sudah beres tidak perlu khawatir karena uang yang diterima oleh ibu nyai itu sudah dibenarkan sudah halal jadi jangan-jangan merasa khawatir kalau nanti tidak mau dimakan secara pribadi lalu nanti dikembalikan gak usah sebelumnya karena sudah punya hak dan demikian kan maksudnya cuma biar fakta salah satu fakta juga terjawab kadang kenyataannya memang seorang keluarga itu kadang memang outang ke yayasan untuk kebutuhan-kebutuhannya itu juga memang perlu jawaban tapi akhirnya mau tidak mau C itu kita rubah saja dan redaksinya kita rubah karena untuk C itu kan mengikor ketika ibu nyai ini merasa kurang nyaman karena tidak tahu hukum halal dan tidaknya akhirnya diniati otangan demikian padahal kan sudah halal kan demikian maka C ini saya kira kita rubah saja redaksinya bagaimana jika dari keluarga kiai itu berhutang pada yayasan untuk kebutuhan hidupnya karena fakta ini bedah dan nyata kan perlu jawaban kalau uang yang diberikan yayasan yang menjadi haknya ibu nyai itu masih diniati hutang karena khawatir kan tak perlu itu dan demikian lagi tak perlu dijawab karena tak perlu khawatir karena itu sudah haknya ibu nyai sekarang persoalan lain redaksinya dirubah bagaimana hukumnya ibu hanimah berhutang pada yayasan untuk bisnis atau untuk kebutuhan lainnya di lain jata tunjangan sekat itu tadi malah kita dapat beberapa kasus sepakat ibarat itu saya ingin dari dari perdebatan nanti kalau ibarat yang tidak boleh saya kan lemah syukur lagi saya ingin boleh karena memang fakta yang ini mungkin benih mak kaya atau benih lora akhirnya kadang itu memang wang ini butuh mendadak dan sebagainya mendesak untuk kebutuhan-kebutuhan tapi majar di luar wang tunjangan itu nyata fakta kami kami perlu ibarat itu juga nanti napa ma nabi dibahas tadi sepakat sepakat enki benih sekali toh ma nabi memang sepakat tidak boleh ya kita harus jujur tidak boleh kecuali memang ada alternatif semisal khilaf ulama yang memperbolehkan kenapa tidak karena faktanya memang bedah kejadian demikian itu ada dan kita kan tidak mau semangatnya menyalahkan orang lain kan tidak mau kalau memang masih terjadi khilaf ulama ya ya sudah kita tidak boleh ikar pada pada sikap salah satu kiai yang demikian tidak boleh ikar karena khilaf ulama bedah dan saya ingin maknanya tentang musludon gitu makanya saya ingin pendapat yang memperbolehkan kalau ada maknanya kita selalu musludon pada sosok kiai nah kalau sampe yang punya yang tidak boleh jika demikian kan pasti wah itu haram dan lain sebagainya kan repot sampe pas langka ke kiai nah jadi kita kita diskusikan apa kerangka untuk memperbolehkan hutang keluarga kiai hutang pada uang gayasan untuk kebutuhan pribadi atau untuk kebutuhan bisnis dan sebagainya kebutuhan pribadi lah kira-kira ada gak ulama yang memperbolehkan kalau memang tidak ada ya sudah kita sepakati hutang redaksi pertanyaannya dirubah hutang tidak boleh mungkin mungkin ada lagi saya akan moderator ada moderator dari arahan dari Bapak Prumos itu bagaimana hukumnya ibunya menghutang keuang yayasan ingat catatannya di luar kontek uang tunjangan yang diperbolehkan dari sub B paham? paham ya? artinya dari Bapak Prumos kalau bisa minta ibarat yang memperbolehkan bahkan kalau ada yang secara mutlak iya wajib kayak gitu biar enak bunyainya yang diperbolehkan yang diperbolehkan secara mutlak ya atau ditafsil iya 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 yang belum yang belum LMK PB Daruroshat ibu D ibu D ibu D ibu D yang mana di belakang ibu D ibu D ibu D ibu D PB Assaidiyah kemudian yang belum yang belum ibu D ibu D ibu D ibu D Miftahul Ulum Betet Pemekasan coba mikrofonnya kasih jawab iya iya bismillahirrahmanirrahim terima kasih atas waktunya pertanyaannya paham ya iya iya silahkan bismillahirrahmanirrahim jadi kasusnya disini seorang koyim atau pengurus pondok tersebut ingin menginjam uang pondok pesantren jadi boleh disini ada referensinya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih iya 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 sudah 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 gini saya tegaskan pertanyaan ulang bapak perumus bapak perumus itu pertanyaannya dirubah begini bolehkah dari pihak ibu nyai meminjam uang ke uang yayasan di lain kontek uang yang dikasih tunjangan kepada bapak kiai yang diperbolehkan paham ya wes tunggu dulu dari mana yang diangkat barusan ini yang diangkat ini ini as saidiyan coba bone iya tentunya boleh lah iya iya coba coba santai-santai saja dulu begini ya kalau bertanya tentang kebolehan menghutangi harta pondok atau ma'lul ma'had itu kan sudah maklum dijelaskan bahwa hukum dasarnya tidak boleh karena tasorrufnya am'lul ma'had itu sama seperti halnya ma'lul yatim halus atas dasar maslahah sehingga hukum ikrod ma'lil ma'had hukumnya tidak diperbolehkan kecuali dalam ranah dorurot artinya kalau mau bertanya tentang boleh adakah pendapat yang boleh ada ketika ada unsur dorurot baik dorurot tunah bin atau harikin kan gitu saja kalau bertanya tentang bagaimana hukum dasarnya secara mutlak ketika tidak ada dorurot saya kira ada akan nemu yang mengatakan boleh kalau ada unsur dorurot nah bin aw harikin tidak apa-apa kira-kira begitu iya iya coba coba baca ibaratnya waduh mau dibaca iya baca bismillahirrahmanirrahim dalam ini saya ingin menawarkan satu kitab baru yang dikarang oleh kitab oleh yai badri dan juga yai jafarsodik pasurwan kitab al-ma'had wa masa iluhu ikradu ikradu malil ma'had kot sabako annal ma'had minal jihah al-amah wahya bimanzilatil masjid wal masjid waqfun wa tasorrufu fi malil waqfi kat tasorrufu fi malil yatim terlebih dahulu bentar dulu cuma begini kalau seumpamanya doruroh tetap saja seorang wali ataupun nadir itu tidak bisa kemudian serta-merta langsung menggunakan langsung ngambil uangnya tiba-tiba langsung menggunakan karena ada unsur saya mas saya mas saya mas perjelasan pian yang dimaksud ilah lidururotin itu isinya maksudnya gimana lidururotin makanya bentar dulu ini masih ada tambahan iya coba-coba baca iya santai saja bismillahirrahmanirrahim di kitab fatawa fiqiyah kubro kalau maksudnya panjir dengan lideru rutin linah winah bin awal hari ini itu gimana maksudnya le zaman rampuk banyak ccc waduh udah paham moderator ya sih paham sampai takut sampai nggak paham Oh paham banget lah kalau saya Coba apa paham ya yo paham banget kalau ada ibarat yang diperbolehkan secara mutlak loh kalau kalau tidak ada tidak harus terorong sudah jangan maksa-maksa sudah cc iya ya langsung baca ibaratnya bismillahirrohmanirrohim seporan ya sebetulnya ibaratnya sudah saya baca tadi malam tentang waliul yatim karena saya masih sampai biar gak lama-lama baca ibaratnya bismillahirrohmanirrohim ya oke terus disini dikatakan bahwa bahwa ayyakulalwasiyuhulfakiru min mali mahjurihi bil maaruf bahwa raciun ilah infaki baik dimanil yatim fi maslahatihi liannahu idha lam yu'tih wasiyahulfakiru bil makroofi alhaahu tadbiru likutihi antadbiri mali mahjurihi wa fыхid разгred ala kilatuhawalatun ala mia nasibu halalwasiyihongo yatimihi bihasabil azmanih wal amaqinih Ini begini mas Sampai yang Masuk itu mana Ini semua masuk Ini 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 cukup Haja tidak harus Dororoh Haja itu beda Maktubah Kalau dikasih kesempatan nanti dikat oleh moderator Mohon maaf hormati moderator Kalau enggak dihormati Sampian sampai pulang enggak dikasih waktu nanti Betet Silahkan betet Betet dulu Jadi saya lanjutkan ibaratnya Enggak usah Itu sudah masuk semua Cukup hanya tidak harus Dororoh Coba betet Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih moderator Yang tampan Jangan dipuji terus Nanti enggak dikasih sempatan Dan semoga moderator Amal ibadahnya Diterima di sisi Allah Pertama kan Menghutang pada Yayasan Kita itu boleh Berhutang pada yayasan Asalkan disitu ada Izin Berarti Dalam semua pihak Yayasan Itu Memberikan izin Untuk pengelokasian Hutang Atau dihutangkan pada Bunyai Tapi Untuk bunyai Karena disitu bunyai Memang sangat butuh Untuk Anak-anaknya yang ada di pondok Maka dia berhutang Untuk dijadikan modal bisnis Dan dia Akan mengembalikan uang tersebut Boleh ya Boleh Boleh ya Boleh Sudah Berarti saya simpulkan Dari Dari Ibaratnya Kalau memang sama Dari Asaidia Saya Gak usah Yang dari Betet Sama Tidak Kalau memang sama isinya Gak usah Karena boleh Yang beda Yang beda Yang beda KBMK Dalam bulan Terakhir Ini micnya Mic Itu mikrofonnya Ya ini tentang Ini kan dari kami Untuk jawaban Subseh Ini diperbolehkan Namun kami runtuh Dari awal dulu Biar teman-teman paham Disini kan Dalam pembahasan Dari teman-teman Tidak diperbolehkan Karena memang Tasorupnya Itu kan harus Memang berdasarkan Masalahan dan Gipto Bukan begini Kan ini Ia Sampian yang ditanyakan Kalau memang Sampian mau komentar Tanpa pancindengan Iya Saya paham Nanti Ibu Hanim Ini berhutang Terhadap pesantri Yang mana Pesantri ini Pengurusnya adalah Nadir Dihutangkan terhadap Ibu Hanim Sampian gak paham Dari perumus Dari perumus Itu begini Pertanyaannya Dari perumus itu Bagaimana Bunyai Menghutang Keuangyayasan Paham ya Iya Paham Paham ya Iya Tapi Di selain Daripada Uang yang Memang dia Berhak tunjangannya Dari pihak KIAI Paham ya Iya paham Makanya ini Diperbolehkan Kenapa Disini kami Menemukan Ibarat dalam Kitab Koliubi Itu memang Dari awal Itu kan Dalam Ikrodul Ikrodum Malil Coba Malil Wakfi Ikrodum Malil Wakfi Itu kan Kamafi Malil Yatim Yang tidak Diperbolehkan Kan begitu Namun Disitu Kami Menemukan Untuk Mencarikan Jawaban Yang Diperbolehkan Secara Mutlak Ini Mungkin Tidak Akan Menemukan Karena Memang Dari Konsep Ulama Ulama Itulah Memang Tidak Diperbolehkan Untuk Menghutangkan Ikrodum Malil Wakfi Namun Disini Mungkin Ada Kehilafan Dalam Kitab Hasyatul Koliubi Dan Bujairomi Disitu Ikrodum Sudah Ini Bukan Koteknya Dalam Kotek Dururot Itu Membah Tentang Kotek Sudah Moderator Kotek Dururot Itu Memang Diperbolehkan Ini Keluar Dari Konsep Itu Coba 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 Baca Ini Diperbolehkan Ikrodum Malil Langsung Saja Baca Kami Bacakan Dalam Kitab Hasyatul Bajay Romi Ataupun Hasyatul Koliubi Ini Kismat Ini Kismat Malil Wakfi Alam Mustahiki Ila Angkol Walahu Ikrodum Malil Wakfi Kama Fima Lili Timih Itu Dalam Kalau Gak Percaya Cik Dalam Kitab Kujair Romi Dan Wakfi Itu Kan Yang Lain Itu Menambah Sedikit Dari Teman Kami Mas Begini Kalau Hanya Sampian Menambahi Kata-kata Bukan Ini Menambahi Kejelasan Menambahi Ibarat Sekaligus Barusan Kan Yang Ditanyakan Yang Ditanyakan Itu Bagaimana Hukum Ibunya Itu Menerima Huang Yayasan Kemudian Dijadikan Model Dijadikan Model Dijadikan Iya Dijadikan Dijadikan Bisnis Kalau Demikian Maka Pendapat Ibnu Shalah Pendapat Ibnu Shalah Itu Di Diperbolehkan Secara Mutlak Bismillahirrahmanirrahim Wa Wa Af Tab Nus Salah Bi An Nahu Yajuzu Dalika Linnadir Ini Dalik Ini Malul Baca Ibaratnya Linnadir Wa In Nam Yu'dan Lahu Fihi Lian Nadar Wilayatun Tak Belum Misla Hada Dalam Artian Malul Wakfi Barusan Kasusnya Ini Malul Wakfi Ini Manakala Nantinya Dihutang Oleh Nadir Ini Awalnya Memang Tidak Perbolehkan Namun Pendapat Ibnu Shalah Ini Diperbolehkan Secara Mutlak Karena Status Nadir Tersebut Itu Sebagai Wilayah Dalam Kepengawasan Uang Yayasan Itu Sendiri Iya kan Nanti Larinya Itu Ketunjangan Yang Diperbolehkan Itu Bukan Ini Bukan Masalah Tunjangan Ini Malul Wakfi Malul Malul Wakfi Saya Minta Tanggapan Satu Saja Saya Minta Tanggapan Satu Kemudian Saya Serahkan Kepada Bapak Perumus Asaidiyah Menanggapi KBM Kalan Bulan Ini Yang Menanggapi KBM Kalan Bulan Asaidiyah Yang prinsip ya Ya prinsip ini Ini prinsip Ini jarang-jarang Coba PPP Shihona Holil Ini Belum Kasihan Belum Itu Jauh Dari Ini Juga Coba Ayo Bismillahir Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Kepada Moderator Capoyangka Tadi malam Sudah sepakat Bahwasannya Bu Nyai Termasuk Dari Koyim Ya Termasuk Dari Koyim Yang mana Koyim Katanya Tadi malam Orang Yang sibuk Dengan Urusan Yayasan Atau Masjid Seperti itu Nah Disini Kami Ada Ibarat Bahwasannya Boleh Seorang Itu Akduh Akduh Dari Yayasan Seperti itu Dan Disini Mutlak Kayaknya Bismillahirrahmanirrahim Kala Tabroni Fihadisi Umar Ad-dalilul Wabdih Ala Annaman Shaghala Bishayin Min A'malil Muslimina Akduh Rizki Ala Amalihi Dalik Ya Ya Sudah 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 Ya Mas Seperti itu Kami Simpulkan Dan Kemudian Kami serahkan Kepada Bapak Prumus Sudah Sudah Kayaknya Sama Semua Kayaknya Dari Dari Jawaban Dari Teman-teman Untuk Menjawab Hutangnya Punyai Ke Uang Yayasan Itu Memang Konsep Awal Tidak Diperbolehkan Namun Ada Yang Menjawab Tafsil Awalnya Tidak Boleh Kemudian Ketika Dalam Rangka Lideru Rotin Lideru Rotin Linah Linah Winah Bin Awah Harikin Atau Takut Hilang Atau Takut Takut Kebakar Dan Lain Sebagainya Dalam Mengutang Kepada Uang Yayasan Model Seperti Ini Itu Diperbolehkan Ada Sebagian Dari Teman-teman Itu Yang Diangkat Dari KBMK Landulan Ibnu Sola Itu Seakan Akan Memperbolehkannya Tapi Kayaknya Ada Miman Mau Kufi Itu Itu Bapak Purumus Sudah Sudah Ya Nanti Nanti Itu Serahkan Bapak Purumus Bukan Sampia Karena Kita Sepakat Bahwa Redaksi C Itu Kita Rubah Bahwa Seorang Keluarga Kiai Berhutang Uang Yayasan Di Luar Jatah Tunjangannya Ibarat Yang Masuk Setelah Kami Teliti Itu Tidak Ada Yang Memperbolehkan Kecuali Darurat Atau Bahasa Lain Dari Teman-teman Ada Yang Mengatakan Hajat Walahu Al-Iqrat Itu Jika Memang Ada Hajat Hajat Yang Dimaksud Tentukan Harus Di Di Perjelas Harus Konkret Biar Tidak Bias Maka Hajat Hajat Yang Dimaksud Kalau Kita Buka Kitab Kitab Yang Lain Sebagai Perbandingan Konteksnya Darurat Itu Sendiri Soalnya Bagaimana Karena Hajat Itu Kalau Tidak Ada Pemahaman Yang Jelas Maka Semua Orang Akan Ber Mengklaim Ada Hajat Sementara Malayasan Semangat Itu Harus Masalahat Masalahat Yang Kembali Pada Tujuan Yayasan Itu Sendiri Yayasan Dibentuk Yayasan Pendidikan Dibentuk Untuk Kemajuan Pendidikan Sehingga Masalahat Kebijakan Pengurus Yayasan Dalam Mengelola Uang Yayasan Itu Harus Ada Masalahat Yang Kembali Semua Ke Pendidikan Makanya Kalau kita Fahami Dalam Konteks Darurat Itu Ada Nahbin Atau Pencuri Perampok Atau Kebakaran Itu Masalahatnya Tetap Kembali Ke Pendidikan Karena Kalau Tidak Dihutangkan Nanti Malah Pendidikannya Tidak Punya Dana Dihutangkan Saja Tetap Kembali Ke Pendidikan Sehingga Jika Ibu Nyai Keluarga Hutang Itu Masalahnya Kembali Ke Siapa Adakah Yang Kembali Ke Yayasan Ke Kepul Bunyai Maka Semangat 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 Masalahat Yang Sangat Ditekankan Oleh Agama Itu Tidak Wujud Di Sana Oleh Karenanya Untuk Sementara Yang Sampean Tawarkan Ibaratnya Itu Belum Nyampe Kedi Wali Hukum Tidak Boleh Ngapun Si Niki Si Elan Bulan Taruh Dulu Sampean Gak Mungkin Punya Ibarat Sampai Kesana Niki Maktuba Satu Kesempatan Langsung Ibarat Soreh Berhutang Pada Yayasan Boleh Bismillahirrahmanirrahim Ya Waqilah Innamadhalika Indah Ittirar Ka'abli Al-Maita Wal-Hinzir Ru'yani Al-Ikrimah Waabni Abbas Wa-Sya'bi Wahu Ad'aful Aqwalih Li'an Nallaha Natal Hukmah Bil-Fakri Labil Ittirarih Jadi Kenapa Harus Dikatakan Ittirar Hajah Saja Cukup Itu Karena Allah Ta'ala Menyebutkan Wemangkana Fakiron Bukan Wemangkana Mutteron Laya Allah Ta'ala Menyebutkan Wemangkana Fakiron Kenapa Harus Dita'wil Pada Wemangkana Mutteron Cukup Saja Dengerin 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 Sampian Mau Menjawab Apa Persoalan Apa Ibarat Apa Itu Kutu Sinkron Persoalannya Apa Jawabannya Apa Ibarat Apa Itu Kutu Nyambung Persoalannya Tanya Nyambung Lekikan Pas Bender Cantibi Yang Ditanyakan Disini Berhutang Pada Uang Yayasan Ini Sampian Mau Pake Ibarat Apa Ini Yang Tadi Coba Ini Apa Itu Jangan Jangan Nanti Ibarat Bagi Mereka Nadir Atau Koyim Boleh Untuk Mengambil Pak Mohon Maaf Ini Bu Nyai Ini Koyim Sudah Sudah Ini Yang Di belakang Yang Yang Lain Ini Asay Dia Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Coba Ini Langsung Ibarat Bismillahirrahmanirrahim Setelah itu Nol Halil Setelah itu Selesai Ya Langsung Ini Mengacu Pendapatnya Imam Rafi'i Yang Memperbolehkan Menghutang Malul Wakfi'i Langsung Dibajakan Bismillahirrahmanirrahim Wasul Roti'i Itu Itu Ayat Taridah Itu Otang Untuk Bangun Bukan Menghutangi Iya Kan begini Tanya Bung Bung Is Nol Halil Langsung Setelah itu Iya nanti kan Setelah Terima Sebelum Baca 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 Ibarat Paham Dulu Ya Karena Ini pada Sakten Jadi Bismillahirrahmanirrahim Melihat dari Ibarat Yang ada Itu Kayaknya Ikrot Ataupun Ikhtirot Itu Tidak Boleh Kesannya Memang Seperti Itu Kecuali Darurat Cuma Ada Dalam Kitab Kolaid Kolaid Itu Ada Bahasa Begini Wa Aftab Adu Ahlil Yaman Bijawazi Sor Fizz Al Muttas Sa'ing Lidara Sati Ilmin Al Kur'an Fihi Kola Lianna Hulahu Yatalah Wana Kola Arrimi Anil Mahalli Watalim Dihi Al Kodi Ibrahim Bin Walid Annahu Yuslaku Bihi Mas 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 Sali Muslimin Kal Fukaro Kal Fukaro In Wal Mas Jidim Wal Al Shafi'i Hay Su Kola Yuk Fadu Arada Malam Yeh Tad Bihi So Al Mus Limuna Falais Afin Nasi Maya Mena Oh Arraymi Kola Ba Duh Wah Hus Nun Kadha Phi Fatawa Musa Bin Zayn Ilang Kol Wah Yuk -Duh Min kawlin muhamili mahamili iza khurabar al-mawkufu alaihi lam yaptul hukmuhu lianna maksud al-wakif